Pada hari ketiga dalam rangka memperingati HUT K-14 Partai Gerindra, DPD Gerindra Sumbar menggelar Lomba Musikalisasi Puisi Sesumatera Barat di halaman kantor DPD Gerindra Sumatera Barat. Kegiatan bertajuk Semarak-HUT Gerindra ini diikuti para finalis utusan DPC Partai Gerindra dari 19 Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar menyebutkan, musikalisasi puisi sudah lama tidak menggaung di Sumatera Barat, karena kondisi pandemi sehingga kegiatan tersebut sempat vakum. Untuk itu melalui HUT K-14 Partai Gerindra, kembali menghidupkan kegiatan seni dan budaya bagi generasi di Sumatera Barat, seiring kemajuan zaman dan teknologi saat ini. Untuk itu, seni dan budaya harus terus dilestarikan. Di 19 Kabupaten Kota di Sumatera Barat, dan kita tetap menunggu karena ada yang jauh-jauh dari Damas Raya, dari Sijunjung, kemarin juga mereka-mereka itu hadir. Kita yakin dan percaya, karena dari pola yang kita lakukan hari ini, adalah mereka adalah finalis-penalis dari Kabupaten Kota yang berlomba di tingkat provinsi. Dan mungkin ke depan kita akan angkat lagi setelah ini selesai, kita mungkin akan mendapatkan festival para bintang sejala lagi. Mudah-mudahan ini akan menjadi cikal bakal agenda Gerindra yang rutin setiap tahunnya. Kita yakin percaya bahwa dengan pola-pola ini, akan kembali menghidupkan nilai-nilai seni bagi anak-anak kita. Sebelumnya, DPD Partai Gerindra Sumbar telah melaksanakan lomba tafis dan da'i, da'iah, milenial yang diikuti oleh 15 peserta utusan dari Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Gerindra di Sumatera Barat. Syawaludin, Padang TV Terima kasih.